Intro Pemirsa kami kembali lagi dalam polemik dan topik kali ini adalah Import beras wasembada kemana? Saya ke Mas Salman, Mas Salman sebagai bagian dari Ikatan Sarjana Pertanian Apa yang menurut Anda terjadi saat ini sehingga ada perbedaan data antara Kemendak dan juga Kementan? Ya makanya saya dalam statement kita, kita sampaikan bahwa ada tiga poin yang harus diperhatikan oleh pemerintah Pertama, dengan data-data yang disampaikan, saya kira didukung tadi dengan Om Busman termasuk dari Perpadi Artinya itu tidak memungkinkan terjadinya impor dengan kondisi ada 80 juta stok yang dimiliki dari GKG Yang dimiliki oleh pemerintah dan kalau kita rendemennya sekitar 63% itu kan ada sekitar 50 juta Kemudian ditambah panen nanti ini kalau menurut perkiraan PISPI itu ada di Januari ini 2,5 juta Dari data yang dikemukakan oleh Deptan itu maling besar lagi 4,5 juta kalau tidak salah Data dengan luasan lahan 800 ribu sekian hektare di Januari Tentu ini akan memukul bagi petani kita kalau ini akan dilakukan impor Oleh karena itu kami menganggap ini tidak perlu impor Yang kedua, dengan melihat carut-marutnya, kondisi manajemen perberasan kita dan pangan kita Saya kira ada mandak di Undang-Undang 18 tahun 2012 yang sampai sekarang pemerintah itu belum membentuk Sesuai dengan peraturan perundangan itu maksimum 3 tahun Sampai sekarang lembaga itu belum dibentuk Saya pikir ini adalah salah satu pengingkaran terhadap mandat undang-undang yang harusnya sudah dibentuk badan otoritas pangan Kami sendiri PISPI sudah mengusulkan itu Yang ketiga, kalau dianggap di dalam proses ini ada penimbunan Karena banyaknya stok yang disampaikan oleh dinas dari kementerian pertanian Artinya pihak berwenang, pihak penegak hukum harus melakukan operasi di dalam pangan Mengecek gudang-gudang di titik-titik sentra produksi pangan itu Apakah terjadi peningkat atau tidak, ditindak tegas saja Baik Ada perbedaan antara Ombudsman dan PISPI PISPI mengatakan tidak perlu impor karena mereka percaya dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Iya Pak, kalau harga sudah tinggi tadi saya dengar tuh di Indramayu itu Beras itu petani bilang jual 16.000 udah laris Ngawi bilang sudah tembus 17.000 Kasus kecil-kecil sih kalau kita lihat ya Tapi jangan main-main menurut saya kalau harga sudah tinggi Kalau Anda, kalau yang berontak Aryo saya masih bisa ngajak ngopi Tapi kalau yang berontak harga hati-hati Jadi menurut saya jangan lagi kita berspekulasi dalam situasi seperti ini 2016 itu kan ada sisa ekspor kontrak tahun 2015 yang masih dicelupkan di 2016 2017 tidak ada lagi Kalau sekarang harga ini naik memang menurut saya stok itu tidak merata Kedua pas-pasan kita Kenapa ya? Kalau kita ngomong surplus, jangan hanya ngomong kuantitas Karena lebih satu butir pun bisa kita sebut surplus kalau kuantitas Tapi diharus kuantitas plus stok yang kredibel Kredibel itu apa? Pertama kuantitasnya Jepang yang cuma 70 jutaan penduduk punya 4 juta stok pemerintahnya Nah kita 800 ribuan kemarin gitu ya Kedua selain kuantitas, kualitas Kenapa? Kalau kualitas ini kemudian buruk karena bulog dipaksa menyerap Ya dipaksa menyerap beras yang gabah yang kadar airnya tinggi Saya sudah ingatkan tahun lalu Nanti 2017 operasi pasar itu akan dipenuhi dengan beras yang kualitasnya buruk Karena busuk ya, karena kadar airnya tinggi Ya, mana efektif operasi pasar gitu ya Ini persoalan yang sederhana gitu ya Persoalan governance, persoalan kedisiplinan Jadi kalau kita mau jaga kualitas Saya berpikir Bagaimana agar proses pengadaan di bulog itu harus diperhatikan untuk ke depan serapan Nah kemudian HPP atau jumlah Jumlah serapan itu tidak akan bisa naik kalau HPP nya masih seperti sekarang Tidak menarik secara rupiah yang sangat kecil Tidak menarik, kita sudah dua tahun tidak mengevaluasi HPP kita ya Bagaimana nanti, saya tidak terlalu concern lah dengan impor ini sekarang Yang saya agak cemas ini ketika nanti panen raya mulai Harga gabahan jelok dengan HPP yang rendah Kebayang Pak, para kerja keras kawan-kawan di Kementerian Pertanian itu Bulog pun mau nyerap nggak bisa nanti gitu ya Jadi daripada bertengkar terus soal sesuatu yang sedang diperbaiki oleh BPS Om Budsman menyatakan Mari kita dukung BPS perbaiki datanya Sekarang persiapkan nih HPP yang layak Agar bisa diserap nanti gitu ya Kedua, jangan tekan bulog untuk menyerap Gabah yang kualitasnya rendah Karena kualitas stok kita akan buruk Kita tidak punya wibawan stok Kalau stok kita tidak punya kewibawaan Maka psikologi pasar tidak bisa dikendalikan Ini akan terjadi seperti sekarang Baik, saya mau ke Mas Salman lagi ya Arjo ya Mas Salman, waktu saya dari kecil ya Sekolah selalu diajarkan bahwa Indonesia adalah negara agraris Gemari Pahlaw Jinawi Toto Tentrem Kertora Harjo gitu ya Jadi miris sekali kalau misalnya hal ini terjadi di Indonesia Apa yang sebenarnya terjadi di kehidupan petani yang Anda tahu Karena Anda kompeten untuk bicara itu Ya sebenarnya cukup banyak persoalannya Pertama luasan areal yang rata-rata petani kita kan 0,25 Itu juga secara skala ekonomi juga sangat berat Tapi saya lebih tertarik tadi terkait dengan peran bulog Jadi bulog kalau ada seperti persoalan ini itu pasti jadi kambing hitam Tadi juga sempat disampaikan oleh Mas Piva tadi Waktu kita diskusi Nah menurut saya ini ada ketidak konsistenan pemerintah Dalam memfungsikan bulog sebagai lembaga penyangga dan stabilisator Itu harus dikembalikan menurut saya Kalau negara ingin mengambil posisi disini Karena kalau pasar bebas ya Sekarang coba lihat Dalam kasus Ransra Itu diserahkan Nanti 100% 2019 itu akan dihapus Dipindahkan ke cashless Itu nanti akan dikelola oleh Himbara Yang tidak sama sekali mengerti tentang persoalan pangan Jadi menurut saya ini sangat penting Bulog harus dikasih peran lebih besar disini Oleh karena itu Menyangkut mengenai badan otoritas pangan Tadi yang diusulkan oleh PISBI Kami minta komitmen dari pemerintah itu sekarang diwujudkan Dan memfungsikan bulog sesuai dengan fungsinya Baik Mungkin itu terima kasih Pak Tarto sebagai mantan Kak Bulog Apakah pernah mendapatkan tekanan untuk membeli gabah Meskipun kadar airnya sangat tinggi dan tidak layak Untuk dijual lagi kepada masyarakat Indonesia Ya kalau tekanan itu sebenarnya tergantung kepada kita melihatnya ya Pasti Tapi kita tahu bahwa sebenarnya ada persoalan mendasar Yang ini yang harus diselesaikan Yaitu kenapa kualitas kita itu masih rendah Ada faktor penting Karena panen raya kita Itu pada bulan-bulan Maret, April Yang notabene musim penghujan Nah teknologinya kan harus dikuasai Harus ada Persoalan yang dihadapi Dari 182 ribu penggilingan Yang ada di Indonesia Sebagian besar adalah penggilingan kecil Kira-kira 172 ribu Sisanya besar dan menengah Rata-rata mereka tidak memiliki mesin pengering Sehingga apa yang terjadi Yang terjadi adalah Pasti kualitas Kadar air di atas 14% Kadar airnya di atas 14% Sehingga kalau disimpan Dan bulog harus membeli Karena bulog berkewajiban untuk Menyeimbangkan tadi Menyerap Akhirnya apa? Begitu disimpan 3 bulan Dia pasti sudah rusak Nah inilah yang menyebabkan Kenapa kami dari Perpadi Anggota kami ini ingin Bagaimana supaya pemerintah bisa memberikan kemudahan Untuk memperoleh mesin pengering Dalam hal ini kementan Pak ya tugasnya ya? Saya kira ini kebutuh ke pemerintah secara keseluruhan Tentunya karena ada kaitannya dengan kredit Pasti dari perbankan Kemudian dari pertanian tentunya yang membina Dari pemerintah daerah Karena begini Dari sebenarnya 182 ribu penggilingan padi Ini sudah over kapasitas Kapasitasnya itu bisa menggiling lebih dari 200 juta ton Bayangkan Kalau sekarang produksinya katanya 80 juta ton Itu artinya lebih banyak idle Sehingga kalau sekarang orang bilang kenapa harga beras kita mahal Salah satunya juga ini Nah sehingga apa? Pada saat-saat produksi di bawah kebutuhan Kalau saya sebut pacekle Meskipun sekarang banyak yang mengatakan tidak ada pacekle Tapi itu ada siklus sebenarnya 6 bulan surplus, 6 bulan minus Nah pada saat minus terjadi persaingan seperti sekarang-sekarang ini Terjadi persaingan perebutan gabah Nah pasti ada yang kalah Nah disamping memang situasi akhir-akhir ini Karena kami baru saja kumpul Tanggal 6 Januari yang lalu Kami kumpul dengan seluruh pengurus Perpadi Baik pusat maupun daerah Sebelumnya bulan Oktober kami juga kumpul Kami memberikan apil kepada pemerintah Apa yang terjadi di lapangan Dan itu tentunya Semua ini adalah indikator-indikator Yang harus diambil keputusan oleh pemerintah Sayangnya kita tahu waktu itu Tadi Pak Viva sudah menyebut bahwa Sudah mulai ada operasi pasar sejak bulan Oktober Tapi tidak berhasil menyebut Sayangnya Sayangnya Di Madiun Di Jogja Rata-rata Satu truk itu Akan selesai dalam waktu 2 jam Baik Padahal itu daerah produksi Baik Lalu sebenarnya seperti apa Komitmen pemerintah Untuk membantu petani Agar harga gabah dan juga harga padi Tidak jatuh di pasaran Dan kami akan kembali lagi sesudah ini Tetaplah di polemik Impor beras Suasemada kemana